Pandemi virus, krisis ekonomi, dan masih banyak lagi permasalahan yang sedang dialami semuanya menjadi satu. Bagaimana menyikapinya? Alam sudah mengajarkan kita semua bagaimana cara menghadapi. Mari kita mulai belajar dari kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia mengisi tiga panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah tiga panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa yang telah ayahnya lakukan? Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya. Nah, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Putrinya buru-buru menjawabnya. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini, kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang ini lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa arti semuanya ini? Tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh. Dengan kulit tipis melindungi bagian dalam telur yang cair. Sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkenar air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Kamu termasuk yang mana nak? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Kalian pasti bisa melewati masalah ini semua. Yakinlah. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan dan gunakan masker. Salam Flashdome